Halo semuanya, ketemu lagi dan selamat datang kembali di segmen jajan outfit Oke, jadi hari ini gue ada rekomendasi celana bahan buat temen-temen Karena setelah gue amati, mau gimana pun celana bahan itu tetap jadi prima donna Buat beberapa kalangan, walaupun dulu itu sempet tren beberapa model celana Kayak jino pants, cargo pants, gitu-gitu pokoknya banyak banget Tapi tetap celana bahan itu memiliki kelasnya tersendiri untuk para penggemarnya Nah, hari ini gue punya rekomendasi celana bahan dari FROIMUL Yang sebenarnya kalau sebagian temen-temen belum tahu nih Jadi FROIMUL itu adalah brand lokal yang terkenal dengan trousernya Atau celana bahannya yang bener-bener memiliki kualitas tinggi Jadi kalau mau dibandingin sama celana bahan lainnya pun Si FROIMUL ini siap banget Karena emang mereka bener-bener ngejual kualitas Jadi kalau temen-temen lagi nyari celana bahan dengan kualitas tinggi Harinya ke FROIMUL sih Dan sebenarnya udah banyak juga sih temen-temen lain yang udah ngebahas celana dari FROIMUL ini Tapi yaudah, gapapalah gue juga nyumbang satu video deh Nah, kebetulan disini gue ada 4 trouser dari FROIMUL Karena emang gue suka banget sama celananya Raffi, detail, pokoknya ajif banget trouser dari FROIMUL ini Dan kenapa bisa ada 3 kemasan dari FROIMUL Itu karena gue belinya nyicil satu-satu Jadi gini, gue kan pertama kali nih punya trouser dari FROIMUL Makanya gue beli satu dulu buat nyoba sizingnya Terus gue belikan yang size 31 Ternyata malah kegedean Ya dikit sih Terus yang kedua, gue nyoba beli satu lagi Tapi turun size ke 30 Pas dicobain ternyata pas tuh Yaudah, abis itu gue beli dua lagi Dengan ukuran yang sama yaitu 30 Jadinya, gue punya semua warna celana bahan dari FROIMUL ini Karena emang dia tersedia 4 colorway kan Oke, kalau gitu gue unboxing dulu semuanya Abis itu, kita lanjut nge-review celana bahannya Nah, jadi untuk packagingnya kayak gini Dia dikasih kantong plastik warna putih Yang terdapat brandingan FROIMUL-nya Terus disini dia ada social medianya mereka Di bawahnya dia ada tulisan characterize minimalism Terus untuk celana bahannya Dia dibungkus lagi pakai plastik bening yang polosan aja sih Nah, ini yang light gray Terus kita unboxing lagi yang lainnya Nah, ini yang dark blue Yang ukuran 31 nih Si warna percobaan Tuh, kayak gini Terus ini dua lagi yang deep black sama dark gray Nih, yang dark gray kayak gini Dan yang deep black kayak gini Tuh, keren-keren ya Nah, jadi ini adalah trouser dari FROIMUL Yang menggunakan bahan semi-wall dengan cuttingan slim fit Jadi bisa temen-temen lihat Celananya bener-bener sebagus itu Serapi itu Karena this is FROIMUL Terus untuk bahannya juga Dia lumayan stretch Tapi nggak yang stretch banget Cukup lah Lalu untuk di bagian saku depannya Dia tergolong cukup dalam Jadi oke lah Buat naruh handphone Kembilang cukup aman Nggak yang nongol banget gitu kan Terus untuk bahan sakunya pun Dia pakai kain yang halus banget nih Jadi nggak bikin gores ke handphone kita Soalnya gue punya celana yang bahan sakunya itu lumayan kasar Jadinya bikin gores ke beberapa bagian handphone gue Dan itu sayang banget sih Lalu untuk bed loopnya Disini dia terdapat 6 buah Terus untuk resletingnya Jelas dia pakai YKK Jadi udah terjamin untuk build quality-nya Terus untuk saku belakangnya kayak gini Dia pakai bibir saku dengan modelan flat aja Dan lagi-lagi ini cukup dalam Terus untuk hang tanknya kayak gini Tuh keren ya Dan untuk stitchingnya jelas dia rapi banget Karena justru itu keunggulan dari FROIMUL ini Nasty Terus untuk di dalamnya Dia terdapat level level kayak gini Simple aja tulisan FROIMUL Terus untuk kain lapisan atasnya Dia pakai warna hitam Dan gue suka Ngebikin tampilannya itu kelihatan lebih clean Terus disini juga dia terdapat sizing sama worstingnya Kayak gini Nih teman-teman lihat Buat kain sepennya bener-bener halus banget Bagus ya Dan sepengalaman gue pas kemarin nyoba Itu feelnya enak banget Jelas nyaman juga Karena bahannya nggak kaku Terus tampilan juga walaupun dia bergaya formal Kadang kalau kita selektif dalam memilih atasannya Itu jadi kelihatan lebih santai Jadi celana ini bisa fleksibel Buat dipakai ke acara gimana aja Tinggal kembali lagi ke kitanya Bisa enggaknya ngasih atasan yang sesuai Lalu untuk harganya Trouser dari Froy Mall ini Dibanderol dengan harga Rp 177.000 Dan menurut gue Oke lah Ngeliat dari kualitas Kerapian Detail Worth it lah Dan seperti biasa Buat teman-teman yang pengen beli Trouser ini Link produknya udah gue taruh di kolom deskripsi Dan yaudah Paling buat reviewnya segitu aja Kalau gitu Kita lanjut aja ke fitting Biar teman-teman semua tahu Look dari keempat trouser ini Ketika dipakai Gasket пер bist no piałem Ketika dipakai Hayır Pernump't quem Perni Ketika dipakai Ketika dipakai Perni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati